Intro Sudah sejak 8 bulan terakhir sistem belajar dilakukan secara virtual lewat jaringan internet, guru dan siswa bertatap muka. Penugasan di sekolah juga dilakukan dengan sistem antarjemput lembar soal dan lembar jawaban. Berikut kami sajikan liputan khusus dengan berbagai sumber untuk mengulas kondisi pendidikan di Kabupaten Toba selama masa pandemi COVID-19. Harus diakui bahwa sistem belajar daring dan luring memiliki banyak kendala, khususnya di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Mulai dari keterbatasan jaringan internet, keterbatasan kepemilikan smartphone oleh para siswa, hingga keterbatasan kemampuan tenaga pengajar dan siswa di dunia teknologi virtual. Saat ini di tengah persiapan yang serba terbatas saat COVID-19 mewabah, sistem pendidikan yang tanpa persiapan itu tetap digelar. Pemerintah memilih solusi belajar virtual meski jaringan internet yang masih terbatas di beberapa daerah. Siswa juga banyak yang belum siap karena belum memiliki smartphone. Selama belajar daring, kalian mampu nggak mengikuti pelajaran secara virtual? Nggak mampu, Pak. Kamu kalau kamu, mampu nggak? Alasannya apa? Karena di desa kami susah jaringan. Jadi susah ngomongnya kayak mana, menanya kayak mana. Susah ngomongnya kepada gurunya. Lalu? Terus, apalagi kalau di rumah kan banyak gangguan, entah, ya banyak gangguan. Apalagi smartphone kan nggak mungkin satu-satu anggota keluarga. Mau satu bagi dua. Terus, sementara kalau secara tatap muka saja, seringkali masih terkendala. Nah, jadi sekiranya yang belajar online ini kayak catat buku gitu aja loh, mencatat buku terus, mencatat-mencatat, penerangan jadi berarti ya. Penjelasannya minim ya? Ya, minim. Hanya membaca, mencatat, membaca, mencatat. Kiri materi, tulis, kerjakan soal, keke. Sebagai era pioner yang menerapkan sistem belajar daring, tenaga pengajar juga menemui kendala karena metode pendidikan yang sulit diterapkan lewat daring maupun luring. Pengawasan tenaga pengajar terhadap siswa untuk mengikuti pelajaran dengan serius juga terbatas. Lalu bagaimana para guru menerapkan metode mengajar dengan sistem daring atau luring? Penerapan kurikulum yang memang tidak mengutamakan pemahaman materi ajar, namun lebih mengutamakan pembentukan mental dan karakter juga menemui kesulitan karena interaksi siswa dengan guru yang terbatas. Selama masa pandemi yang kita lakukan di sekolah kita, 100% luring. Kenapa luring? Karena melihat kondisi wilayah kita memang yang cocok di sana menggunakan luring. Kalau kita daring, jaringan kurang memada di tempat kita. Jadi kalau luring ini modelnya seperti yang kita lakukan di sekolah kita, hari Senin kita kirimkan tugas siswa ke rumah yang terkena buru-buru, nah hari Kamisnya diambil lagi. Jadi siklus seperti itu. Jadi bersiklus. Ketika hari Senin kita bagi tugasnya, hari Kamisnya kita bagi, lalu kita ambil lagi jawabannya. Kira-kira seperti itu luring kita buat di sekolah. Nah, ada memang kendala luring yang kita hadapi. Secara jujur, luring yang dilaksanakan di sekolah kita tidak maksimal. Bahkan kalau dari hitung-hitungan KKM, tidak mencapai dia. Dibuang KKM malah. Nah sedikit, Bang. Tadi soal metode luring tadi ya. Senin mengantar soal. Kamis dijemput. Dijemput sambil mengantar. Sambil mengantar soal yang baru. Betul, betul. Nah, lalu kapan sih waktu untuk mengajar mereka agar mereka bisa menjawab soal yang diberikan itu? Nah itulah dilemanya. Nah, yang kita lakukan di sekolah itu sebenarnya seperti yang Abang tanya tadi, ketika si guru membaikan tugas ke siswa, saya sarankan, kita sarankan, guru itu minimal 2 menit berdiskusi dengan si siswa. Jadi lekanya manik kurang jelasnya, nanti dijalankan sebentar, begitu seterusnya. Kalau ada siswanya 10 orang, ya minimal 2 menit ditemani siswanya untuk menjelaskan materi ini. Walaupun memang tidak maksimal seperti tetap buka seperti biasanya. Saat ini sistem ujian semester sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juga sangat berbeda dengan sistem ujian semester di tahun sebelumnya. Tidak ada lagi pengawasan dari pihak sekolah, tidak ada istilah mencontek, dan istilah lain karena siswa mengerjakan lembaran soal di rumah. Bebas membuka buku dan tidak ada pengawasan. Lalu hasil ujian dengan sistem yang demikian diangkat menjadi nilai rapor. Selama pandemi yang sudah berlaku ya, sejak 20 Maret 2020 ya kalau nggak salah. Jadi setelah pemerintah menetapkan itu, kita sudah melakukan pembelajaran lewat daring. Jadi memang full daring sekalipun kita lakukan itu nanti di, bukan tetap muka sebenarnya, ketika anak-anak mengambil buku dan mengantar buku sebenarnya. Jadi kalau untuk pembelajaran, spesial untuk pembelajaran itu full untuk daring. Efektivitasnya itu gimana Pak? Efektivitasnya dilihat dari presentasi keikut sertaan para peserta didik, saya boleh pastikan di tempat saya ya, dan di kelas saya, 70% anak-anak aktif dalam pembelajaran. Bahwa pembelajaran itu kan harus mencakup kecakapan skill dan tidak mengejar target kurikulum. Nah, sebagaimana juga yang sudah dijelaskan oleh LBMP kepada kita beberapa bulan yang lalu mengadakan JUM, bahwa materi pembelajaran itu harus dilakukan secara UKRK, di mana UKRK itu adalah urgensi, kemudian keterkaitan, keterpakaian, dan relevansi terhadap kehidupan sehari-hari. Namun, di sebelum kita melakukan JUM itu memang masih sesuai dengan kurikulum 2013. Tapi setelah kita melakukan JUM itu, kita sudah mulai mengubah mindset-mindset tersebut. UKRK ini bisa tercapai dengan sistem daring? UKRK ini sebenarnya belum bisa tercapai. Belum bisa tercapai. Saya pastikan belum bisa tercapai, karena... Belum bisa tercapai di tempat abang ya? Iya, di tempat saya sebenarnya belum bisa tercapai.